Warga negara asing, WNA, dari China terpantau masuk ke Indonesia di tengah larangan masuknya WNA ke tanah air demi pencegahan penularan COVI-D19. Sebanyak 153 WNA dari China masuk ke Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Sabtu, 23 Januari 2021. Masuknya WNA dari China di tengah larangan WNA dari seluruh dunia memasuki Indonesia menjadi perbincangan publik. Tak hanya kali ini, sebelumnya pada 2020, WNA asal China juga pernah masuk ke Indonesia, khususnya ke Sulawesi Tenggara, di tengah larangan masuknya WNA dari seluruh dunia ke dalam negeri. Berikut dua peristiwa masuknya WNA dari China di tengah larangan WNA memasuki wilayah tanah air di tengah pandemi COVI-D19. Sebanyak 153 WNA asal China masuk ke Indonesia pada tanggal 23 Januari lewat Bandara Soekarno-Hatta. Informasi tersebut dibenarkan Kasubak Umas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh ketika menanggapi isu kedatangan tenaga kerja asing, TKA, asal China yang beredar di media sosial. Pada Sabtu, tanggal 23 Januari 2021 telah mendarat pesawat China Southern Airlines dari Guangzhou dengan membawa 171 penumpang yang terdiri 153 WNRRT, Republik Rakyat Tiongkok, dan 18 WNI. Kata Nur Saleh, Senin, tanggal 25 Januari 2021. Untuk diketahui, saat ini pemerintah tengah melarang masuknya WNA dari seluruh dunia seiring dengan meningkatnya penularan COVI-D19. Kendati demikian berdasarkan Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor Imi 0103. DR, pukul 1 lewat 1 tahun 2021 tentang pembatasan masuknya WNA, ada beberapa kriteria yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia. Beberapa di antaranya adalah pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas serta pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Nur Saleh pun mengatakan, sebanyak 153 WNA China itu terdiri dari 150 orang dengan izin tinggal terbatas, itas, dan izin tinggal tetap, itap, serta tiga orang pemegang visa diplomatik. Karenanya, mereka pun diizinkan masuk ke Indonesia. Seluruh penumpang asing, WNA dari China, yang mendarat tersebut masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan sedirjen imigrasi tentang pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia dalam masa pandemi COVI-D19, kata Nur Saleh. Ia menambahkan, para penumpang pesawat tersebut juga telah diperiksa kesehatan dan dokumen keimigrasiannya. Setelah lengkap selanjutnya diarahkan oleh Tim Satgas Penanganan COVI-D19 menuju tempat karantina, ujar Nur Saleh.